Kelitahan itu kan gajinya puluhan juta belasan bahkan sampai puluhan ini sebenarnya gaji dua bulan teman-teman dan masa depan Siap-siap fisiknya buat gotong-gotong intinya Bekerja dimanapun itu sama saja tinggal kita nanya saja bagaimana Ini aku ngasih sama sisi rambut biar rapi teman-teman karena rambutnya rework-rework Sudah sangat panjang belum dikasih potong rambutnya teman-teman sudah beres sudah rapi Nih ini ama lihat enggak cantik sekali lanjut kasih minum susu susunya sudah mau habis tinggal sedikit lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku Krista XK dan juga ama Ini aku mau menjelaskan ke kalian bagaimana caranya menjadi TKW atau PMI ke Taiwan Karena lumayan banyak bahkan cukup banyak yang DM aku di Instagram Juga ada yang kirim di aku di messenger aku di apa namanya fanpage Facebook aku yaitu YouTube Krista XL dan juga banyak yang komen ini aku kasih tahu ke kalian ya kalau di Taiwan itu kan ada yang bilang gajinya puluhan juta belasan bahkan sampai puluhan ya memang ya tapi aku jelaskan disini aku tidak bisa membantu kalian untuk bekerja di Taiwan Karena aku bukan agensi atau agensi aku bukan itu jadi kalau yang mau bekerja di Taiwan bisa banget datang ke Maaf ya Rabanya aku lagi losok-losok Bisa datang ke penyalur di daerah kalian masing-masing sepertinya banyak ya tapi ini FYI kayaknya sekarang Taiwan itu belum buka jadi karena ada pandemi makanya belum buka terus Hai kalau mau ketawaan langsung saja datang di agensi di daerah kalian masing-masing kayaknya ada Hai bahkan bukan kayaknya memang ada teman-teman jadi kalau yang tanya mbak atau kak Hai dulunya petenya mana itu Hai aku nggak bisa ngasih tahu kalian aku nggak bisa membantu kalian mau maaf sekali karena sangat beresiko beresiko untuk aku juga beresiko untuk Ketalian kerja di sini atau di luar negeri manapun nggak ada yang enak teman-teman apalagi kayak aku dengan kondisi pasien yang sekarang jaga dua dulu dulu itu aku pasien kan cuma jaga satu-satu itu masih oke sekarang jaga dua bener-bener harus bisa Hai menjaga badan Hai biar fit terus dan juga menjaga pasien seperti ama aku ini Hai ini perlu sekali tenaga ya karena harus digotong-gotong karena ama ini tuh yang sini aja yang bisa gerai Hai kalau aku tahu sendiri aku itu mempunyai penyakit secen atau bisa dibilang dimensia kalau di Indonesia kayaknya ya kalau salah bisa dikoreksi jadi botnya itu enggak stabil marah-marah sekarang aku sedang tidur karena tadi malam nggak tidur teman-teman kayak gitu pun Hai harus kuat fisik dan mental makanya jangan pernah tergiru dengan gaji yang sangat banyak jangan aku dulu kesini tuh Hai modalnya cuman lekat doa orangtua sama di bantu sama Mbak Tina tapi kalau ada yang minta tolong ke Mbak Tina Mbak Tina tidak bakal atau kemungkinan juga tidak bisa membantu karena sangat beresiko sekali apalagi sekarang sedang pandemi itu Taiwan tidak buka sangat beresiko teman-teman jadi yang mau bekerja di Taiwan siapa siap-siap fisik siap-siap mental karena bekerja di Taiwan itu tidak enggak bukan detail saja di luar negeri itu bukan sehari dua hari terus kita enggak mau kerja bisa pulang tuh enggak bisa teman-teman tanggung enggak bisa seperti itu enggak bisa sampai naedwi tapi kalau untuk syarat mau ketahuan pertama itu harus siapin kata KTP kalau belum menikah ya sholat izin orangtua Hai atau kalau saudara menikah ya buku nikah sama persetujuan dari suami atau istri Hai terjaga ijazah ijazahnya bisa SMP SMA seperti itu dan juga SKCK Hai cuma sekarang sekali lagi Taiwan itu belum buka jadi jangan tergiur di PT menjanjikan untuk yang dibuka-buka udah nih Taiwan sudah buka belum penandaman kalau Singapura yang bisa kalau Singapura sekarang sudah bisa karena beberapa tetangga aku itu sudah terbang juga ke Singapura Hai itu sudah jelas ya gaji tergantung ajikan kalau aku memang jaga dua Sebenarnya kalau bilang gini ya kan kamu digaji di situ jadi harus siap karena sepadan jujur saja teman-teman pasti ini para PMI juga pasti tahu lah ya yang kerja di sini tenaga yang kita keluarkan dengan gaji yang kita terima sebenarnya sama sekali tidak gimana yang ngomongnya tidak sepadan tapi bagaimana lagi kami sudah sudah melakukan pekerjaan ini dan menyetujuinya jadi ya mau tidak mau ama tidur ama buang secak kenapa tak bangunin karena ama dari tadi itu udah tidur teman-teman terus tadi habis tak minumin susu ya maaf sekali jadi bukan berarti aku enggak ngebelin ama tidur ini aja baru tak kasih tidur si roda terus tak minumin susu sambil aku jelasin ke kalian jadi jangan salvo tadi aku bangun ama karena tenaga yang kita keluarkan itu 24 jam teman-teman kalau pasien tidak tidur kita juga tidak tidur kalau pasien rewel ya kita melillah lah pokoknya harus kuatkan fisik dan mental belum lagi majikan kalau kebanyakan untun kalau cerewet pasien rewel majikan rewel aduh udah gitu jadi sekali lagi yang mau bekerja di Taiwan siapkan fisik mental kalian dan juga pokoknya harus tetap kegiatan hati kalau hati kita itu kalau mau kerja di luar niatnya itu apa teman-teman harus seperti itu biar insya Allah menjadi berkah reziknya itu menjadi berkah begitu karena kemarin habis gajian ini sebenarnya gaji 2 bulan teman-teman belum tak kirim karena ERC aku belum jadi bukan belum jadi belum dikasih ke aku kalau ERC itu KTP Taiwan ya kalau nggak tahu itu kalau nggak ada itu nggak bisa kirim uang ini gaji aku 2 bulan belum aku kirim jangan tergiru gaji besar resikonya juga besar gitu pokoknya yang mau bekerja disini nantinya kalau sudah buka kalian yang niat-niat bekerja bener-bener niat kerja disini ingin membantu perekonomian keluarga buat modal masa depan begitu aku itu dulu ini tidur lagi kan ini aku dulu teman-teman bener-bener nggak pernah ngambil libur aku libur itu baru mau 2 tahun aku libur ya sudah teman-teman ini nenek aku mau tidur karena ada gerim ya gini kita tuh harus sabar begitu jadi yang bekerja disini pasti tau ini aku nggak bisa ya kasih nenek ke ranjang lagi karena takut ketah karena habis tak minumin susu ini memang saya enak ama itu bukan judis teman-teman emang majanya seperti ini naik gini ama jadi sekali lagi yang kau bekerja di Taiwan siapin mental dulu pertama fisik harus kuat karena kita disini itu kalau dapat pasien yang masih bisa jalan masih bisa kemana-mana sendiri dikasih makan bisa makan sendiri masih bisa mandi sendiri itu Alhamdulillah apalagi majikannya tidak rawel dan pasiennya pun tidak rawel begitu tapi kalau dapat yang seperti aku ya harus siap-siap fisiknya buat gotong-gotong karena kita ini tuh harus menggotong teman-teman pakai tenaga juga pakai perasaan kayak gini-gini ama mau tidur biar tidur di kursi roda nanti tak bangunin karena kalau udah kayak gini ya sudah jadi harus siapin mental kalian yang mau bekerja di Taiwan maaf banget kalau penjelasannya me belepotan ya semoga saja bisa menjawab pertanyaan dari kalian intinya bekerja dimanapun itu sama saja tinggal kita nanya saja bagaimana ya sudah kalau gitu teman-teman tak tutup ya videoku ini ama tidur aku pasti aku tak bangun lagi tapi kasian ya sudah terima kasih banyak yang sudah support aku yang sudah like komenda subscribe jangan tunggu aku di video-video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih